Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar Amanda Manopo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada Jumpa lagi ya dengan Bang Mimin Disini Bang Mimin akan memberikan info terbaru terupdate tentunya terpercaya untuk kalian semua Sebelum masuk ke topik pembahasannya disini Bang Mimin pengen tahu dulu nih dari mana saja asal kalian Para fans Amanda Manopo maupun Arya Saloka silahkan tinggalkan di komentar di bawah ini ya Agar kita selaku para penggemar bisa bersilaturami dengan satu dan lain Dan sinetron ikatan cinta juga akan diperpanjang lagi per episode-nya Disini Bang Mimin menyarankan agar menonton video ini sampai selesai ya Agar nantinya tidak ada kesalahpahaman di antara kita Dan jangan lupa juga ya untuk dukung channel ini agar lebih berkembang Dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar para sahabat-sahabat tidak pernah ketinggalan info terbaru terupdate tentunya terpercaya seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka Tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke topik pembahasannya Selamat menyaksikan Jawaban Amanda Manopo setelah dikabarkan pindah keyakinan Di bulan Ramadan ini Amanda Manopo turut menunjukkan toleransinya kepada umat muslim Bahkan untuk menghormati rekan-rekannya Amanda Manopo mengakui itu berpuasa Hal itu turut menjadi jawaban Amanda Manopo yang belakangan diisukan pindah agama oleh publik Dirinya ikut berpuasa untuk menimbulkan rasa toleransi Ya puasa Puasa juga Aku cuma menemani orang-orang yang berpuasa sih Ujar Amanda Manopo Hal itu diungkapkan Amanda Manopo di channel Youtube Menjalani hari-hari lokasi syuting saat bulan Ramadan Amanda Manopo mengakui dirinya kerap berbagi makanan Dirinya membagikan kepada orang-orang setelah berpuasa Ia mengaku kadang sering itu dia makan sendiri Malah mungkin aku cuma ya masak buat orang yang berpuasa Kalau enggak aku masak buat orang yang sahur Lanjut Ujar Amanda Manopo Dirinya pun alasan tersendiri Mengapa dirinya memberikan makanan Dia mengaku Amanda Manopo terkadang makan teringat di lokasi syuting Sering berbagi kepada kru-kru sinetron Karena sudah suka dengan toleransi tersebut Amanda Manopo sering membagikan takjil kepada kawan-kawannya di sekitar Padahal Amanda Manopo berbeda Di sisi lain Di sisi lain menjalin sikap toleransi beragama bagi Amanda Manopo sangat penting Dengan dirinya bertoleransi hal itu menjadi simbol sesama manusia Ya toleransi saja Kan kita sesama manusia Saya ingin manusiakan manusia Ujar Amanda Manopo Karena sikap menjalin sikap toleransi hal yang menjalin menjalin Saya cuma ingin salin menolong Dan saya nggak mau Membeda-bedakan agama Saya mau relatis Saja Saya sayang sama semuanya Pangkas Amanda Manopo Klarifikasi Kaua Jakarta Selatan Arya Saloka dan Amanda Manopo resmi menikah Kabar Tentang hubungan Arya Saloka dan Amanda Manopo masih Menghiasi pemberitaan di media sosial Padahal Pemeran Andin dan Aldi Barat Dalam senyata nikah dan cinta Sudah membantah gosip hubungan gelap mereka Terbaru Bredar video Yang menarasikan bahwa pihak Kaua Jakarta Utara Memberikan kreatifikasi tentang pernikahan Arya Saloka dan Amanda Manopo Narasi yang berjudul itu membuat Penonton percaya bahwa Kaua Jakarta Utara Memberikan kreatifikasi tentang adanya pernikahan Amanda Manopo dan Arya Saloka Netizen pun ikut merasa bahagia lantaran Para penggemarnya yang menjodoh-jodohkan mereka keduanya Di sinetronik kataan cinta menjadi kenyataan Senjati demikian Netizen Dengan tamil tersebut Membuat para penontonnya sangat yakin Akan berita tersebut Banyak pula yang para penggemarnya Yang tak setuju dengan hubungan mereka Lantaran sang aktor Arya Saloka Masih berstatus Suami Putri Anu Narator yang menyampaikan Soal Arya Saloka Yang menghapus sebuah video berisi kebersamaan dengan sang istri Putri Anu pada akun Instagram milik pribadinya Video tersebut semakin saja membuat kita yakin Dan kalau memang benar adanya kalau Arya Saloka dan Amanda Manopo menjalin hubungan Pernikahan Akan tetapi sebuah pernikahan itu tersebut menjalin hanyalah di sinetronik kataan cinta Amanda Manopo pun pernah membeberkan pernyataan bahwa hubungannya dengan Arya Saloka Hanya sebatas serkan kerja saja Serta belum ada kabar Kelanjutan Arya Saloka resmi berjelai Dengan Putri Anu Berdasarkan klarifikasi tersebut Maka video yang bernarasikan Arya Saloka dan Amanda Manopo menikah adalah informasi yang tidak benar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton